Ya sebentar Loh, papaku balik lagi? Dan, itu siapa pak? Oh iya pak, perkenalkan ini Arini Dia yang akan kerja jadi asit dan rumah tangga kita yang baru Jadi mama gak usah repotin perlagi harus papa Hmm, cantik juga Pa, mama gak setuju Nanti lebih baik mama yang akan cari sendiri ya pa Dan sekarang mama rasa papa ada baiknya Suruh dia itu pergi sekarang juga dari rumahnya Ma, kasih kesempatan Arini Dia butuh pekerjaan ini ma Papa yakin, pasti Arini bisa bekerja dengan baik Ya ma Ya udah Terserah papa, kalau menurut papa memang baiknya begitu Ya udah, mama ikut aja Nanti mama akan ajarin dia Dan sekarang, pada baiknya papa berangkat kerja dong Ya kan? Kalau begitu, papa berangkat dulu ya ma Ya, salam salam Heh, kamu denger ya Saya itu terpaksa nirima kamu kerja disini karena permintaan suami saya Bisa kerja kan? Bersih-bersih, masak Bisa, bisa bu Kamu denger baik-baik ya Kalau sampai ada barang-barang di rumah saya rusak Kamu harus cantik, ngerti? Sekarang saya mau pergi Saya mau, begitu saya pulang Semuanya sudah rapi, semuanya sudah bersih Dan semua sudah tersedia, pam Iya, baik bu Ke sana, cepet kerja Iya, tadi Masakannya baru aja matang Biar saya siapin buat papa ya Eh, bosan-bosan Saya sudah makan Oh iya, istri saya sudah pulang Belum pak Ya, nah, ya Dari dulu kamu memang gak pernah berubah Senang sekali keluar rumah dan pulang malam Oh iya Kalau nak saya titah sudah pulang? Oh, belum pak Dari tadi saya sendirian di rumah Selamat pagi Selamat pagi Eh, kenapa-apa? Bah, kenalin Pacar baru aku, Cantika Hai om Sendirian aja Mau kau temenin makan gak? Maaf ya Saya gak sendiri ya Saya sedang nunggu klien saya Ya, sambil nunggu kan Kita bisa ngopi-ngopi gitu Selamat siang, Pak Adis Eh, siang Pak Sepp Siapa, Wanita ini? Gak tau Gak tau Jadi, laki-laki tua yang waktu itu aku godain Papanya Tito Kenalin, ini papa aku Eh, hai om Tito, papa kurang enak baru Bapak masuk dulu ya Eh, kamu siapa? Eh, saya hari ini asisten rumah tangga yang baru disini Oh, gitu Terus Ngapain aku masih disini? Hah? Dapur sana? Syukur deh Apanya si Tito gak bongkar Siapa aku sebenarnya? Kenapa Tito harus menjalin hubungan dengan wanita itu? Dia bukan calon istri yang baik buat anakku Saya gak setuju kalau Tito nikah sama dia Saya harus segat Tito Supaya dia tidak dekat lagi dengan perempuan itu Eh, sayang Ya, kamu tunggu sana aja ya Saya berjemput Oke Bye-bye Aduh Hati-hati dong, Mas Hati-hati, hati-hati Kamu itu ngalangi jalan saya Anda pergi ke dapur Tito Ada apa, papa? Papa mau bicara dengan kamu Aduh, papa Aku lagi buru-buru nih, papa Aku mau jumpa Cantika Papa tidak suka kamu berhubungan dengan dia Lebih baik kamu putusin dia Apa ngomong apaan sih, papa? Kok papa tiba-tiba gak suka sama Cantika? Cantika itu baik Dia cantik, apa coba kurangnya Udah lah, kamu gak usah banyak Pak, udah ya Aku gak mau denger alasan apapun dari papa Aku sayang sama dia Tito Loh, Ma Mama mau kemana, Ma? Mama mau pergi liburan ke pantai Sama teman-teman Cuma dua hari kok, Pak Ma, papa mohon jangan pergi dulu Ada yang papa mau bicarain soal Tito Aduh, Mama udah gak ada waktu lagi Mama ditunggu sama teman-teman Nanti bicara soal Tito Pas Mama pulang dari liburan aja ya Tapi, Mama Ma Astagfirullahaladzim Mereka belum juga pulang Sepertinya Mereka itu sudah tidak peduli dengan saya Harini Iya, Pak Iya, Pak Astagfirullahaladzim Bapak, Yusuf, bapak ada apa-apa, Pak? Tolong saya, Harini Iya, Pak Bapak, Bapak mau minta tolong apa, Pak? Hari ini Kamu pernah janji sama saya, Harini Kalau kamu mau bantu saya, Harini Iya, Pak Iya, Iya Saya janjimu menolong Bapak Dan saya akan lakuin apapun, Pak Saya janji, Pak Saya pegang janji kamu, Harini Iya, Pak Saya janji, Pak Bapak Yolah, Pak Bapak Bapak Yolah, Pak Bapak Tolong Bapak bangun, Pak Bapak bangun, Pak Saya akan menjaga semua amanah Bapak dengan sebaik-baiknya Terima kasih, Pak Saya lega mendengarnya Kalau begitu, saya mohon pamit, Pak Semoga Bapak leka sembuh Amin Sekali lagi, terima kasih, Pak Bapak 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 gimana keadaannya Bapak kok bisa begini sih Bapak cepat sembuh ya, Pak Bapak harus bertahan Mak Tito Jaga diri kalian Baik-baik Mungkin Bapak sudah tidak bisa Menjaga kalian Astaga Bapak ini ngomong apa sih, Pak Bapak gak boleh ngomong kayak gitu Bapak kan udah di rumah sakit Bapak pasti sembuh Bapak bertahan, Pak Bapak 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 Kami minta maaf Bu Suami ibu Sudah meninggal dunia Sekarang tinggal kita berdua Ma Iya Tito Mama udah gak punya siapa-siapa lagi Mama hanya punya kamu Tito Iya ma Ibu Mas Tito Saya turut berduka cita atas kepergian bapak Bapak itu orang yang sangat baik Terima kasih Sayang Tito Sayang Aku turut berduka cita atas kepergian bapak kamu ya Makasih ya sayang Kamu udah dateng kesini Tito Senang kenal sama kamu cantika Kamu cantik seperti nama kamu Terima kasih ya Udah bersedia untuk dateng Iya Selamat Selamat Padahal aku senang papa kamu meninggal Tito Karena dengan gitu Berarti rahasia aku juga akan ikut terkubur bersama jasanya Selamanya Hei pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei Ada pak bahar Ada apa ya pak Saya datang mau membacakan surat wasiat dari almarhum pak ajis pak Oh Iya iya Mari silahkan masuk pak Terima kasih Mari pak bahar silahkan duduk Mari Iya Maaf bu Arini dimana Dia harus hadir disini untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat ini Oh Harus begitu pak Iya Dia harus ikut disini juga bu Arini Arini Iya bu Sini cepet Iya bu Ada apa Duduk Maka saya akan mulai membacakan surat wasiat dari almarhum pak ajis Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama Ajis Al-Fariji Akan menyerahkan seluruh harta saya kepada anak saya yang bernama Tito Ardiansyah Dengan syarat dia harus menikah dengan asisten rumah tangga saya yang bernama Arini Fitri Kusuma Dan apabila dia menolak Maka harta itu seluruhnya akan menjadi hak Arini Fitri Kusuma Demikian surat wasiat ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun Tertanda Ajis Al-Fariji Bapak saya gak mungkin buat surat wasiat kayak gitu Mak Itu apa-apa sih pak Gak mungkin dong anak saya akan menikah dengan dia Gak mungkin pak Ini semua benar Pesan terakhir dari almarhum pak ajis Dia mau supaya Tito menikah dengan Arini Tito 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 kamu mau kemana Tito Pak Maaf sebelumnya tapi Tapi kayaknya pak ajis Gak mungkin menuliskan wasiat seperti itu Tapi Kamu sudah berjanji Untuk menolong almarhum pak ajis sebelum dia meninggalkan Iya Tapi Tapi saya gak tau kalau Kalau dia menyuruh saya untuk Seperti ini saya Saya gak tau pak Tolong Jangan kecewakan almarhum Beliau melakukan ini Pasti ada alasan yang kuat Ya Allah Sanggupkah hamba mengembana mana ini Tito Ma Aku gak mungkin nikah sama hari ini ma Aku gak kenal sama dia Mama tau kan aku punya cantikah ma Mama ngerti Mama paham Tapi ini kan Permintaan almarhum papa kamu Tito Dan lagi pula memangnya Kamu mau Kamu rela Kalo semua Harta almarhum papa kamu jatuh ke tangan perempuan itu begitu saja Relasi Tapi ma Gitu Mama mohon sama kamu Setujui syarat itu Kamu tenang aja Mama punya cara Sekarang begini Kamu Nikahi perempuan itu Satu tahun aja Setelah itu Kita rebut semua harta almarhum papa Kita campakan dia Dan kamu Kamu bisa kembali lagi dengan cantikan Saya terima nikahnya Hari ini Fitri Kusuma Binti Wahid Dengan mas kawin tersebut Bayar tunai Bagaimana perasaan sisa Sisa Apaan sih kamu Kamu malah nikah sama cinta yang rumah tangga kamu sendiri Kamu sih jahat banget Aku gak terima Cantika Udah Kamu tenang dulu ya Kamu ikut Tante Tante mau bicara sama kamu Tante Kenapa sih Tante biarin Tito nikah sama dia Oke Cantika Tenang ya Tenang Jadi begini Tante dan Tito terpaksa melakukan ini semua Supaya Harta warisan almarhum papa Tito itu Tidak jatuh ke tangan Arini Karena begini Kalau Tito tidak menikahi Arini Maka Tito akan kehilangan seluruh hartanya Begitu Jadi gitu Tapi ini sama aja kok kehilangan Tito Tante Enggak cantika Sama sekali enggak Tante tau persis Tito sangat mencintai kamu Jadi Begitu Tito sudah mendapatkan seluruh hartanya Maka Arini akan ditinggalkan Dan Tito akan kembali kepada kamu Begitu rencana kami Percaya deh sama Tante Tante harus janji sama Kau Tito bakal balik lagi buat aku Iya Cateka Menurut Tante lebih baik sekarang kamu pulang Dan Kita tolong Jangan buat masalah lagi disini Oke Aku pegang ngomongan Tante Iya Hei Hei Hei, mau ngapain kamu? Astaga, saya lupa kalau kamu itu sekarang udah jadi menampung di rumah ini ya. Ada-ada aja. Yaudah kalau misalnya Mama sama Mas Ditorang izin aku untuk makan di sini, aku makan di dapur aja gak apa-apa. Masa, kamu di sini aja. Iya mas. Siapainya? Kasihnya banyak. Oh iya, berhubung uang kita ada di kamus semua. Aku minta 10 juta, kamu siapin sekarang juga. Saya juga butuh uang 10 juta. Tapi uang-uang itu untuk apa ya? Hei, udah ya. Please deh, gak usah banyak membantah. Siapin aja uangnya. Atau jangan-jangan kamu mau menguasai uang itu sendirian semuanya, iya? Enggak, Ma. Ya Allah enggak. Ya udah siapin aja dong. Iya, iya. Iya aku siapin, ya udah. Tapi kami makan dulu ya. Mas? Kamu mau kemana? Aku ada urusan, kamu gak perlu tahu. Kamu, kamu bukannya mengantar. Bukannya kamu harus urusin perusahaan papa kamu ya, mas? Perusahaan papa? Udah ada yang ngurus. Lagian kalau aku kesana, perusahaan itu harus jadi milik aku dulu. Hati. Arini, saya mau pergi dulu ya. Oh iya. Arini, jangan lupa kamu beresin rumah ya. Ingat, walaupun kamu sudah menikah sama Tito, bukan berarti tugas kamu berubah. Merti? Iya, Ma. Sana, cepet beresin rumah. Ya Allah. Ternyata walaupun aku sudah nikah, tetap aja mereka enggak menghargai aku. Sayang, aku kangen sama kamu. Kangen? Kamu kan udah punya istri sekarang? Iya, aku tahu aku udah punya istri. Tapi aku sayangnya cuma sama kamu. Aku janji aku gak akan lama. Paling lama aku setahun nikah sama dia. Setelah art aku kembali, aku bakal ninggalin dia dan aku bakal nikahin kamu. Baiklah kalau begitu. Tapi, selama aku nunggu kamu, kamu harus kasih apapun yang aku mau. Oke sayang, apapun yang kamu mau, aku bakal kasih. Aduh, kebiasaan deh pulangnya larut banget. Ya Allah. Mas, ngapain kamu disini? Aku nungguin kamu, Mas. Udah deh, gak usah super hatiin sama aku. Gak akan ngerubah apapun. Iya, tapi aku cuma berusaha untuk jadi istri yang baik buat kamu. Kamu udah makan? Aku siapin makan ya? Enggak, aku udah kenyang. Udah deh, aku capek. Mas, rahat. Aduh, aku siapin uang 20 juta sekarang juga. 20 juta, Mas. Ya Allah, untuk apa? Udah deh, kamu tuh gak sebaik tanya. Mending kamu siapin sekarang. Buruan! Iya, iya. Semantar, Mas. Sayang. Dari mana aja sih kamu? Lama banget. Kenapa sih? Baru juga datang. Udah ngomel-ngomel. Lama banget tau gak sih aku nungguin kamu? Iya, maaf, maaf. 20 juta. Ya Allah, ternyata uang itu masih di tokasih untuk cantika. Ternyata dia masih menjalin hubungan dengan cantika. Ya Allah, haruskah hamba melanjutkan pernikahan ini? Hamba merasa tidak berarti. Dan hanya jadi pengganggu hidupnya Mas Tito. Hari ini, tolong saya hari ini. Iya, Pak. Bapak mau minta tolong apa, Pak? Saya ingin menyelamatkan anak dan isi saya dari kekeliruan hari ini. Kamu pernah janji sama saya hari ini? Kalau kamu mau bantu saya hari ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya janji mau menolong Bapak dan saya akan lakukan apapun, Pak. Saya janji, Pak. Saya pengen janji kamu hari ini. Tapi aku sudah janji. Aku nggak boleh ingkari janji aku. Aku harus bisa bersikap tegas pada Mas Tito dan Mama supaya mereka mau berubah. Mas, lihat tuh. Mama. Enak sekali ya. Kamu makan sendirian di sini. Mama, sama Mas Tito, tungguin pulangnya cepat Gak usah bas-sabas Sekarang juga cepat kamu sajikan makanan buat saya dan Tito Habis itu, beres-beres Sana, cepat Maaf, ma Tapi aku bukan asisten rumah tangga lagi disini Dan aku juga pemilik rumah ini kok Jadi aku gak akan melakukan pekerjaan yang dulu aku lakukan Hei Sombong sekali kamu ya Berani kamu membaca omongan saya Iya Maaf Keterlaluan kamu ya Keterlaluan kamu Tito Kamu lihat kelakuan istri pilihan armahum Papa kamu itu Dia berani membaca omongan mama Aku juga udah kesel banget, ngeliatnya, ma Reset banget sih itu cewek Aku masih gak percaya Sekarang kamu jadi istri aku Emang itu kenyatanya Kalau kamu keberatan gak masalah Kita bisa-bisa Tapi Kamu sama mama kamu Harus pergi deh rumah ini Karena rumah ini sekarang rumah aku Oh Jadi sekarang kamu ngancam aku Eh ya Bisa dibilang kayak gitu Dan aku juga mau ngasih tau sama kamu Aku gak suka kalau kamu masih berhubungan sama mantan kamu yang namanya cantika Itu tandanya kamu gak ngehargain aku sebagai istri kamu Aku emang gak pernah ngehargain kamu Saya ingin mundur dari semua ini Saya udah gak sanggup lagi untuk menjalani amongannya Pak Aziz Mama Mas Tito Mereka belum juga berubah Mereka malah menjadikan saya seperti mesin ATM mereka Mungkin kamu harus lebih bersabar lagi ya Tapi sampai kapan Pak? Saya harus sabar Saya udah gak sanggup lagi Kalau kamu gak mau lagi Saya juga gak bisa memaksakan kamu untuk mempertahankan hubungan kamu dengan Tito Terima kasih ya Pak Atas pengertiannya Saya nanti akan bicara sama Mas Tito Untuk berpisah Dan saya akan mengembalikan semua hartanya pada Mas Tito Baik Kalau gitu saya permisi Pak Terima kasih banyak Siapa Jangan tinggalkan Rencana ini gak boleh berhenti sampai disini Tito dan mamanya akan semakin bebas menghabiskan harta Pak Aziz Kalau gak ada Arini Saya harus melakukan sesuatu Arini Dari mana aja kamu? Hah? Pergi gak bilang-bilang Maaf Mas Tadi aku ada urusan bentar Mas Aku Mau sampein sesuatu sama kamu Yaudah tinggal ngomong susah amat Aku Mau pisah sama kamu Kamu tenang aja Aku gak akan bawa speserpun harta warisan dari Papa kamu Aku akan serahkan semuanya sama kamu Tunggu, tunggu Ini aku gak salah denger kan? Tadi kamu bilang Kita pisah Kamu serius sama perkataan kamu ini? Iya, iya Mas Aku serius Oke Kalau gitu Mulai sekarang Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Biar aku yang ngeliat Mas Eh Pak Johan Ada apa ya Pak? Maaf Mas Sito Saya ingin memberitahukan berita buruk Perusahaan Bapak Bangkrut akibat terdiri terutamu Astagfirullah Gak mungkin Pak Gak mungkin Selanjutnya perusahaan Bapak Tiba-tiba baik-baik aja Gak mungkin tiba-tiba terdiri terutamu Sebenarnya Semenjak Pak Ajis masih ada Perusahaan sudah terdiri terutamu Tapi mungkin Pak Ajis Tidak mau cerita Jadi Sekarang Kami bangkrut gitu Pak? Iya Bu Bahkan rumah ini sudah dijadikan jaminan Apa? Tidak mungkin Pak Tidak mungkin Bapak pasti salah Bapak salah Sito Biar sama mama Bapak ini semua gak benar Sito Biar sama bapak itu Biar sama tidak benar Astander Mama 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 Mama, mama. Mama, mama. Ternyata kita benar-benar harus meninggalkan rumah ini, Tito. Tito. Iya, Ma. Bisa nggak tahu lagi harus kemana lagi nih. Mas, Ma. Aku ada sedikit tabungan. Memang nggak banyak sih. Tapi sepertinya cukup untuk kita kontrak rumah. Apa? Kamu mau ngajakin saya untuk tinggal di rumah kontrakan? Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak pernah tinggal di rumah kontrakan. Ma, kita nggak ada pilihan lain, Ma. Enggak. Mama nggak mau tinggal di rumah kontrakan. Mama nggak mau kan jadi gembel. Mas, ayo kita cari rumah kontrakan. Mas. Ma. Ayok. Ayok. Ayok, Ma. Ayok. Mas. 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 Eh, 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 Arina, kamu jangan ngaco ya? Jadi ini rumah kontrak ini kamu maksud? Astaga, ih, apaan ini ya? Eh, kamu dengar baik-baik ya? 100% dijamin saya tidak akan betah tinggal di sini! Maaf, Ma, tapi memang cuma rumah ini yang murah. Uang kita tuh nggak cukup untuk bayar sewa yang lebih mahal. Eh, kamu sih enak, lu biasa tinggal di tempat kayak gini. Kalau aku sama Mama, mana bisa kotor lagi. Yaudah, kalau kalian keberatan untuk tinggal di sini, nggak apa-apa teruslah kalian ya. Mama punya ide. Gini, supaya kita punya kontrakan yang lebih besar dan bagus, Mama rasa kamu pinjem uang aja ke Cantika. Dan malah, Mama rasa dia pasti akan kasih jumlah-jumlah buat kamu. Mama betul banget. Yaudah, kalau gitu sekarang aku pergi ketemu Cantika, Mama tunggu sini, ya? Cepet ya! Yaudah, kita masuk. Mau-mau aku bawa barangnya? Nggak usah! Lagipula siapa juga yang mau tinggal di kontrakan? Jelek kayak begini! Sayang, kamu kenapa? Kok kosong gitu sih? Iya, sayang. Aku lagi kena masalah. Perusahaan almarum papaku bangkrut. Dan aku teririt banyak hutang. Jadi aku juga kehilangan rumah aku. Apa? Bangkrut? Terus? Sekarang kamu udah nggak ada uang lagi dong? Iya, sayang. Makanya aku nyuruh kamu kesini, aku mau minjem uang ke kamu. Minjem? Harus itu kamu yang kasih aku. Bukan kamu yang minjem sama aku. Kebalik. Iya, sayang. Tapi kan aku lagi susah. Kamu bisa kan bantuin aku? Aku nggak bisa. Dan aku nggak ada uang. Jadi kamu nggak mau bantuin aku? Iya, aku nggak mau. Aku mau kita putus. Aku nggak bisa sama kamu. Karena kamu udah nggak ada uang. Hidupnya butuh uang. Udah deh. Kamu lupain aku aja. Cantikah! Sekarang aku tahu siapa kamu. Kamu nggak tulis sayang sama aku. Kamu cuma sayang sama uangku. Tidak. Aduh. Ampun deh. Tito, Tito cepetan. Kamu pulang dong, Tito. Itu dia. Anak mama udah pulang. Tito. Hei. 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 Gimana? Kamu dapet kan pinjeman dari Cantika? Please deh, jangan acting gitu ya sama mama. Ayo cepetan. Kita pindah kontrakan yang lebih besar. Mama, mama, mama. Kita pindah kontrakan yang lebih besar. Ayo. Mama, aku nggak dapet pinjeman dari Cantika. Apa? Ternyata dia nggak sayang tulis sama aku. Dia suka sama aku karena aku suka ngasih dia uang. Setelah aku bangkrut, dia ninggalin aku gitu aja. Astaga. Keterlaluan sekali cantika itu. Jadi dia nggak sama sekali menolong kamu. Dan artinya mama. Maafin aku ya, ma. Tito. Tito. Mas? Kamu ngapain bungaung disini? Hari ini, bukannya kamu berniat yang untuk ninggalin aku. Kenapa belum kamu lakuin? Aku tahu kamu nggak akan cinta sama aku. Aku akan ninggalin kamu. Tapi nggak sekarang. Aduh, aduh. Periasannya. Modelnya. Bagus banget. Ini kalau saya pakai. Pasti keren. Ada yang bisa saya bantu, bu? Mau cari perhiasan seperti apa? Nggak. Modelnya nggak ada yang bagus ya. Tapi ini model baru loh, bu. Ini aja. Nggak ada yang bagus. Apa jeng Yana nggak punya uang buat beli perhiasan ini? Eh, iya jeng. Saya dengar katanya jeng Yana sekarang udah bangkrut ya. Kamu dengar ya? Itu bukan urusan kamu. Ih, benar-benar nyebelin banget. Apa juga sih? Saya sampai ketemu sama dia. Bikin malu, bu. Berarti dia tahu. Kalau saya udah bangkut, dia tahu. Haa, astaga. Haa, haa. Haa, haa. 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 Dok, gimana keadaannya dok? Maaf, Anda siapanya ya? Saya anaknya dok. Oh, begitu. Begini, ibu Anda mengalami stroke ringan. Dan tekanan darahnya pun mulai naik. Untuk sementara waktu, ibu Anda harus dirawat di rumah sakit ini. Ya, supaya keadaannya menjadi stabil. Harus dirawat, dok? Iya, betul sekali. Yaudah, dok. Tolong dirawat aja ya. Aku kan yang terbaik untuk mamah mertua saya. Ya, saya pasti akan merawat semua pasien yang di sini dengan semaksimal mungkin. Ya sudah, saya tinggal dulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa mengisi saya kembali ya. Ya, terima kasih, dok. Sini kamu. Ikut aku. Kamu setuju sih, mamah dirawat? Kita gak menjong lagi untuk bayar. Tapi kita harus memperjuangkan kesembuhan mamah, mas. Gimana ke caranya kita cari uang sama-sama? Aku gak tegang liat mamah sakit kayak gitu. Terserah kamu deh. Tapi semua biayanya kamu yang tanggung jawab ya. Sampai suruh dagang di sini. Kalau dagang di sini harus bayar. Jatah mana jatah? Cepat. Tapi, tapi dagangannya belum laku, mas. Kamu melawan lagi. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Diam, 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 diam. Ayo. Mas! 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 Ayo. Hari ini? Tidak ada segini-segininya lagi. Hari ini? Kamu kenapa? Kok berhentang begini sih dagangannya? Ini tadi ada preman yang minta bayaran karena aku jualan di sini. Sudah, gak apa-apa. Ayo kita pulang. Aku kira aku bakal untung, mas. Tapi ternyata kue-kue itu dibuat berantakan sama preman. Yaudah lah, besok kamu gak usah jualan lagi. Ntar adanya kamu diganggu lagi sama preman-preman itu. Tapi dari mana kita dapat uang untuk pengobatan mama? Kalau gitu, aku besok coba ngelamar kerja. Aku serius, mas. Iya. Wah, ya Allah. Aku senang banget dengernya. Memang kita harus berjuang sama-sama, mas. Untuk mama. Iya. Aku sadar kok. Seharusnya mama itu udah jadi tanggung jawab aku. Mas. Aku doain semoga kamu cepat-cepat dapat kerjaannya. Ya, makasih ya. Kamu udah doain aku. Aku pergi dulu. Maaf, saya belum bisa menerima Anda di sini. Karena Anda belum ada pengalaman kerja apa-apa. Kami membutuhkan orang yang sudah berpengalaman. Tolong saya, Pak. Saya butuh banget pekerjaan ini. Saya bisa kok ngerjainnya. Karena saya pernah mempelajarinya, Pak. Nggak bisa. Maaf. Kamu tahu jalan hati-hati dong. Maaf, Om. Saya, kamu menunggu lama ya? Nggak, nggak apa-apa. Maaf ya. Cantik, Kak? Eh, sayang. Kamu kenal dia? Nggak tuh, say. Maling kita pergi aja, yuk. Yuk, sayang. Ternyata, kamu mudah sekali lupain aku, cantikah. Sekarang kamu malah jalan sama lelaki yang lebih pantas dari bapak kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, udah pulang? Iya. Gimana? Kamu dapat kerjaan? Aku belum dapat kerjaan. Beberapa perusahaan yang aku datangin, semuanya nolak aku. Suma karena aku belum punya pengalaman kerjaan. Yaudah, nggak apa-apa. Mungkin dulu merjeki aja. Eh ya, aku masak loh. Tapi, maaf ya. Masakannya sederhana. Iya, nggak apa-apa. Kita kan harus selalu bersyukur. Yaudah, makan yuk. Udah, semuanya aja. Arini. Ya. Makasih ya. Walaupun aku gak pernah berbuat baik sama kamu, kamu tulus melayani aku. Mama. Alhamdulillah, Mama. Alhamdulillah, Mama udah sadar. Dimana ini? Mama ada di rumah sakit. Badan Mama. Kenapa lemes sekali ya? Nggak apa-apa, Mama. Istirahat aja ya. Jangan banyak gerak. Ma. Kita minta maaf ya, Ma. Sebenarnya, kita mau bawa Mama pulang. Soalnya kita udah punya duit lagi, Ma, untuk ngerot Mama di sini. Yang sabar ya. Sebenarnya, karena waktu itu Mama kena suruh keringan, Ma. Ma. Ya, hari ini. Oh, aku bikinin Mama bubur. Aku swapin ya. Terima kasih, hari ini. Hari ini, aku pergi cari kerja dulu ya. Alhamdulillah, iya. Aku doain semoga kamu udah pekerjaan. Amin ya Allah. Oh, oh iya. Aku nitip Mama ya sama kamu. Iya dong, pasti aku jagain Mama. Ma, aku pergi dulu ya. Mama makan yang banyak, biar Mama cepet sembuh. Aku pamit ya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya Allah, selama ini, Tito tidak pernah mencium tangan saya. Tapi sekarang, dia melakukannya. hari ini sudah berhasil merubah Tito menjadi lebih baik. Dan mereka sekarang, sepertinya juga sudah saling menyayangi. Apa aku ngelamar kerja jadi kuliah aja ya? Terpada ngelamar di kantor, ngedapet-dapet. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau ngelamar kerja di sini, Pak. Jadi kuliah. Serius? Kamu mau kerja jadi kuliah di sini? Iya, Pak. Saya butuh banget, Pak, pekerjaan ini, Pak. Tolong ya, Pak. Ya udah, kamu boleh kerja di sini. Kenapa baju kamu kotor seperti ini? Eh, Pak Bahar. Alhamdulillah, Pak. Kabar saya baik. Sekarang saya kerja jadi kuliah, Pak. Kuliah? Iya, Pak. Demi bertahan hidup. Dan saya juga harus cari duit, Pak. Buat daya berobat mama saya. Terus, hari ini bagaimana kabarnya? Dia masih sama kamu, kan? Iya, Pak. Masih. Hari ini kabarnya baik, kok. Dan aku sayang banget sama dia, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata rencana saya berhasil. Sudah waktunya saya katakan yang sebenarnya. Tito, ada yang mau saya sampaikan kepada kamu. Penting. Juga saya mau sampaikan ke keluarga kamu. Yaudah. Kalau gitu, Bapak ikut saya aja ke kontrakan. Nggak jokoh dari sini. Ini, Pak. Kontrakan saya. Ayo, Pak. Silahkan masuk. Yuk, mari, Pak. Assalamualaikum. Ma, aku pulang. Tito udah pulang. Iya, Pak. Ma. Eh. Loh. Baju kamu kenapa kotor kayak gini sih? Kamu jatuh. Gak apa-apa, sayang. Aku kerja jadi kuli. Wih. Oh, ya. Ini ada sedikit uang. Ini upah aku. Buat kamu semua, ya. Aku banteng banget sama kamu. Ayo, Ma. Ada yang mau ketemu sama Mama. Siapa? Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Ya. Kira-kira, Pak. Saya ingin menyampaikan sesuatu ke keluarga ini. Sebenarnya, perusahaan almarhum Pak Ajis sama sekali tidak bangga. Ini semua rencana saya. Supaya kamu bisa berubah gitu. Dan kamu juga tidak berpisah dengan hari ini. Alhamdulillah. Akhirnya kita balik lagi ke rumah ini, ya, Ma. Sayang. Iya. Pasti, Pak. Hari ini, Mama senang masuk. Ternyata, Mama ini masih berjadi rejeki buat kita. Iya, Ma. Mas. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Iya, sayang. Sekarang, kita jadi bisa ngasih pengobatan terbaik buat Mama. Terima kasih, Ya Allah. Oh, iya, Mas. Nanti yang antar Mama ke dokter, biar aku aja, ya. Kan kamu harus urus kantor. Makasih ya, sayang. Kamu udah baik banget sama aku. Dan kamu udah banyak banget menolong aku. Ya, iyalah, Mas. Mama kamu kan Mama aku juga. Yaudah, kita masuk yuk. Alhamdulillah, Ma. Kata dokter, Insya Allah Mama bisa jalan lagi. Asalkan Mama rajin periksa ke dokter. Ya, hati-hati. Iya, Ma. Mama mau bicara sama Mama. Ada apa, Ma? Hari ini. Maafin Mama, ya. Mama. Mama udah terbuat jahat sama kamu. Tidak marah sama Mama. Hari ini udah maafin Mama. Kita lupain aja semuanya, ya, Ma. Tidak usah dipermasalahin lagi, Ma. Memangnya kamu tidak membenci Mama. Tidak marah sama Mama. Semenjak hari ini menikah sama Mas Tito, Hari ini udah menganggap Mama sepertinya dikandung hari ini sendiri. Jadi Mama gak usah sedih. Gak usah merasa bersalah. Terima kasih, Hari. Sekarang. Mama, Mama, Mama paham. Kenapa almarhum Papanya Tito memilih kamu menjadi pendampingnya Tito karena kamu baik. Baik sekali. Hai, sayang. Sayang, aku tahan banget sama kamu. Ngapain kamu ke sini? Kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku mau balikan sama kamu. Ternyata aku gak bisa luah ikan. Bukannya waktu itu kamu sama laki-laki Tua, ya? Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu gak ingat sama aku. Sayang, itu kan masa lalu. Ngajian aku udah gak sama dia, kok. Aku tuh sayangnya cuma sama kamu. Kamu mau kan balikan lagi sama aku? Assalamualaikum. alemcur. Hai atau kamu? Saya lama aja. Kita sudah tepikin sama kamu apa-apa. Maaf, aku cuma mau bawain makanan aja buat kamu Maaf, ganggu Hari ini, tunggu Sayang, kamu ngapain sih kejar dia? Kamu juga gak pernah cinta kamu sama dia Hei, denger ya Dulu emang aku gak ada perasaan apapun ke dia Aku tulus sayang sama kamu Tapi sekarang aku sadar Siapa wanita bener-bener sayang sama aku Dia adalah hari ini Bukan kamu Jadi aku harap Sekarang jangan pernah ganggu hidup aku lagi Ngerti? Ternyata Mas Tito masih berhubungan sama cantika Aku gak bisa dihubungin Terima kasih Pergi aja Alini Mama Kamu Kamu mau kemana? Aku gak kuat Aku gak tahan sama Mas Tito Dia udah mau kenalku Dia masih berhubungan sama cantika, Ma Kamu mungkin hari ini Kamu mungkin Tito melakukan hal itu sama kamu Tito Tito sayang sekali sama kamu Mama mohon Jangan, jangan pergi ya Gak bisa, Ma Gak bisa, Ma Aku gak sanggup kayak gini terus Aku gak mau Aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri Mas Tito masih berhubungan sama cantika Dia berduaan di kantor sama cantika, Ma Aku gak bisa, Ma Maaf Aku harus pergi Assalamualaikum Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Astaga Ya Allah Kenapa semuanya jadi begini Hari ini Hari ini Ma Mama liat hari ini gak? Aku harus bicara sama dia Jujur sama Mama Kamu masih berhubungan sama cantika Ma Itu semua gak bener, Ma Cantika yang nyamperin aku di kantor Aku sayang sama Arini Cuma dia yang ada di hati aku Syukurlah kalau begitu Tito Kamu kejar Arini Dia baru aja pergi Kamu jelasin semuanya ke dia Dan Mama mohon Bawa Arini kembali ke rumah Ya Ya, Ma Aku pergi dulu ya, Ma Assalamualaikum Arini Kamu dimana sih? Aku ngomong kehilangan kamu, sayang Harini 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 Harini, tunggu Harini Harini Aku mau bicara sama kamu Denganin penjelasan aku dulu Harini Bapak, berhenti, Pak Kamu mau bicara sama kamu, sayang? Kamu ngapain juga aku Aku tuh udah gak mau sama kamu Kamu tuh banyak bohongin aku Sayang, kamu gak boleh pergi Kamu itu istri aku Dia tempat kamu di sisi aku Sumpah Aku gak ada hubungan apa-apa lagi sama cantika Cintaku cuma sama kamu, sayang Kamu istri aku satu-satunya Kamu yakin? Iya, sayang Aku yakin Kamu percaya kan sama aku Iya, aku percaya sama kamu Makasih, sayang Mbak, jadi naik gak nih? Ah, enggak mas, enggak jadi Start Iya Mbak, jadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.